Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 23 Juni 2024, Terang Masmur 27 ayat 1 Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mereka yang menghormati Tuhan dan mematuhi perintah-perintahnya adalah sasaran dari tuduhan-tuduhan setan. Musuh bekerja dengan seluruh tenaganya untuk membawa orang ke dalam dosa. Kemudian dia membuat alasan, dengan dasar dosa-dosa masa lalu mereka, dia harus diizinkan untuk melakukan kekejamannya yang jahat pada mereka sebagai rakyatnya sendiri. Sakaria telah menulis tentang pekerjaan ini. Kemudian, ia memperlihatkan kepada ku imam besar Yesua, perwakilan mereka yang menaati perintah-perintah Allah. Berdiri di hadapan mereka Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Sakaria 3 ayat 1 Kristus adalah imam besar kita. Setan berdiri di hadapannya siang dan malam sebagai penuduh saudara-saudara. Dengan kuasanya yang luar biasa, ia menampilkan setiap ciri tabiat yang tidak dapat diterima sebagai alasan yang cukup untuk menarik kembali kuasa perlindungan Kristus. Sehingga membiarkan setan mematahkan semangat dan membinasakan mereka yang telah ia buat berdosa. Tetapi Kristus telah mengadakan pendamaian bagi setiap orang berdosa. Dapatkah kita dengan iman mendengar pengacara kita berkata, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini untung yang telah ditarik dari api? Ayatnya yang kedua. Adapun Yesua mengenakan pakaian yang kotor ayatnya yang ketiga. Demikianlah orang-orang berdosa muncul di hadapan musuh yang dengan kuasanya yang licik dan menipu telah menjauhkan mereka dari kesetiaan kepada Allah. Dengan pakaian dosa dan rasa malu musuh mendandani mereka yang telah dikalahkan oleh pencobaannya. Dan kemudian dia menyatakan bahwa tidaklah adil bagi Kristus untuk menjadi terang mereka, pembela mereka. Tetapi orang-orang fana yang malang dan bertobat, Dengarkan kata-kata Yesus dan percayalah ketika engkau mendengar. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Aku akan menutup dosa-dosanya. Aku akan memperhitungkan kepadanya kebenaranku. Dan kepada Yesua ia berkata, Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu. Pakaian Pesta ayatnya yang keempat. Manuskrip 125, 1901. Mari renungkan lebih dalam lagi bagaimana saya dapat menghindari internalisasi tuduhan setan terhadap saya, terutama mereka yang telah mengizinkan setan untuk menggunakan mereka. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami berterima kasih untuk penyertaanmu kepada kami supaya malam istirahat, bangun pagi ini, dan kembali kami telah dikuatkan dengan firmanmu. Berkati firman ini boleh menonton kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah janji pelindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, saudara kami. Hanya pasrahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Demikianlah senang dengan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.